Cita-cita ingin kerja Dia yang nyala Apa yang terjadi pada apa? Gak apa-apa, gak cocok aja Oh my god, apa yang gak cocok? Kita kan belum nanya Emang yang gak apa? Like me later Gue orangnya... Mencintai Eh gimana? Gue lagi bikin Merinding gue langsung Leher gue sama merinding Udah di live-in lagi apa kakaknya Oh, menarik hidup lo Kata Iqbal, so kenal tuh banyak Bacanya-benanya sama gue Tenang, Mbak Ya gimana nih rambut gue Gak punya gaji Gak berpenghasilan ya Rambut kayak gini Geli kan lo Geli kan lo Hai Sobat Grid Perkenalkan kami dari cast film Dua hati biru Aku Keanu sebagai Iki Aku Angga sebagai Bima Aku Nura sebagai Darah Sekarang kita bakal main games berdialo Yang pertama Keanu Keanu berarti ke Nura ya? Enggak lah lu Gini Siangnya gue Menanyanya tuh gimana sih kak? Satu kan Mbak? Satu sayang Satu orang dua nanti Satu kan Mbak? Pertama ya Pertama ya Cita-cita ingin kerja dimana? Kenapa ingin kerja disitu? Cita-cita ingin kerja Dia yang nyata Oh iya Oh iya Capek Pengen banget ditanya ya Pengen Maksudnya rambut gue udah Cita-cita 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 Gimana? 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 Cita-cita Nonton Cita-citanya Cita-cita lo Cita-cita gue dulu Waktu ditanya Mau jadi jurangin kontrakan Six jadi dokter sih tapi itu kayak SD dokter apa dokter kementalan dokter hewan psikolog dokter gak dokter psikolog kalau dokter kayaknya dokter umum dulu lah dokter umum kayaknya dia cocok jadi psikolog deh pendengar banget soalnya orang kan pendengar kenapa lu ngambilin ke gue gak mau gue mau kekocok karot akan keluar yang ini wah enggak keanu dulu kayaknya kamu dulu susah deh ceritakan pacaran kamu yang paling bucin oh my god we ready we ready bucin aku tuh gak bucin loh orangnya halo gue gigit gue gigit rambut lo ya ceritain pacaran kayaknya gak pernah diceritain orang udah tau ya ceritanya gak tau gimana kenapa sih bisa bucin banget kak gak tau ya kenapa bisa bucin karena kayaknya gue soalnya suka dibucinin juga gitu loh jadi mungkin kayak timbal balik nih gitu gak tau kalo lu deh kan lu yang paling asik kan kalo cerita soal bucin gue gak kenal cinta hidup gue kenal cinta lanjut lanjut ceritakan lanjut tapi kayak lu paling bucin paling yang kayak gila gue cinta banget sama nih orang gue kayak akan gue pernah bucin banget cuman sama diri gue sendiri tiap gue ngajak kayak gila lu best 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 ngeri lu paling bucin sama adam kita belum nanya ya tentang yang kemarin ya eh jangan disini dong bang astabfirullah lagi gini juga oh my god kenapa udah gak mau dibahas lagi sih masalah perbucinan itu eh tiba-tiba gue kayak logit-logit inggris gitu ya what happened what happened to what what happened to gak apa-apa gak cocok aja oh my god apa yang gak cocok kita kan belum nanya thank me later next next gue dulu pengen-pengen nanya mulu gak boleh gak boleh balikin lagi gak boleh enggak kamu bangga gak punya temen kayak aku hehehe cerita bagiannya yang paling bikin kamu bangga hehehe ya Allah bangga-bangga gue bangga-bangga punya Angga Yunanda di kamus gue gitu akhirnya Angga Yunanda masuk ke kamus gue hari ini aku syuting sama Angga Yunanda sumpah kayak gue hari ini aku interview sama Angga Yunanda ngerti gak lu? gue kayak kalo diri gue yang SMP dikasih tau nanti lu syuting sama Angga Yunanda kayak gue jadi penguasa di sekolah udah langsung maksudnya look at him wedeh temukanya muka-muka salting biarin muka-muka rendah hati next aku masih ingin gak ngerian aku masih ingin menurut kamu apa aku bucin coba ceritain ceritain yang sebenar-benarnya gak? enggak Keanu gak bucin tapi Keanu orangnya keren dia care sih tapi sama orang maksudnya dia care banget tapi kayaknya care-care care-care kayak care-care lu care gak care gitu karena sebelum gue jadi artis dulu tuh gue jadi aduh pengen bencana tuh kayak live gak live ya udah lama udah gak seru gitu lu dulu apa cerita dong ya udah udah garing ya Nyi gak apa-apa ya gue yang ngomong nih dulu dia tukang kantin ini bukan itu bercandaan gue yang pengen gue ya cerita dong cerita hidup kantin lo itu ya repot orang lagi main game mau beli apa gak lo kalau gak beli ST seru opo iku iku opo terima kasih suruh menjadi teman yang baik selama ini apa sih gue benci dia yang bikin kartu ini kan gigih banget gue pandang mata orang yang di sebelahmu ucapkan terima kasih pandang-pandang lu aja pandangin diri lu hahaha hahaha kenapa di yang bawah ih sumpah kacau banget ih kurang uang kurang banget di yang gak yunanda ya apa sih gak boleh kayak gitu ya udah kita ambil aja kartunya habis orang ambil baca baca sih gue aja yang pegang jangan dalam hati dong gak gue gak ngerti ketika seseorang tidak mau posting pacar atau gebetan di sosial media karena menurut orang itu untuk orang yang sangat kita cintai ada rasa enggan berbagi dan ingin kita miliki sendiri apakah kamu setuju? tidak lah gila lu enggak lah lu kalo lu punya pacar lu pengen gak ngikip pacar itu buat lu doang gitu lu kandangin doang gitu lu kandangin lu gak mau ngepost itu mah menurut gue kayak nonsense antara lu malu lu malu itu pacar lu lu gak suka sama pacar lu lu gak suka sama pacar lu lu gak bangga punya pacar dia kenapa woi ini orang lu sakit ape lu gila deh kayak ada sih temen gue temen gue aja begini tapi biarin dia kayak kenapa? maksudnya alasannya apa? kenapa dia kayak aduh aku gak mau costing stay private aja gitu loh which is nonsense menurut gue kayak orang tuh tau aja dia punya pacar lu gak itu biar dia bisa kesana kemari kali gue juga mikirnya kayak gitu sih sorry ya sebel tapi kalo tiba-tiba pacarnya kayak lu pacaran sama orang yang gak main social media gimana? itu beda cerita sih itu beda cerita dan itu good itu good banget itu good banget diantara kita yang paling sering marah siapa? ken lu lah gila udah pasti jawabannya siapa lagi ken lu lah ceritain terakhir dia marah lu ceritain diri lu sendiri lah aku marah karena aku bangun jam 9.13 hari ini dan janjanya 9.45 perjalanan 45 menit dan aku belum nyatok jadi lu marah sama siapa? this is me being angry hai sobat gue satu putaran lagi kali ya? boleh sampe abis juga sih banyak banget maksudnya disuruh natap-natap sebel banget gue kayak terus dia kayak apaan sih nih orang matanya tuh udah menatap kayak jijik sama gue hahaha akhir-akhir ini sering doain siapa dan isi doanya apa? oh cuman sering doain aku tuh kalo doa selalu semua orang aja yang ada di hidup aku 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 juga nanti aku next di sholat aku berikutnya aku doain kalian kamu semua orang emang? intinya kita gak termasuk orang disekitar aku apa? apalagi curriculum atau aku apa? yaudah kayak gitu next ya zuhur ini gue masuk list itu oke 2 jam lagi nih gak apa-apa lu apa? kalo gue juga doain orang-orang disekitar sih kayak ada 1-2 yang kayak semoga semua orang yang kamu kenal bahagia sehat selalu diberi keberkahan alfathiyah sendiri gitu-gitu ya udah buat musuh lo? kagak itu males banget kan kita harus gue tip dia aja gini gak gitu juga kagak gue sumpahin nih alfathiyah padahal kalo gak ntar aku tantrum lebih memilih dicintai lebih dulu atau mencintai lebih dulu ceritain alasannya dicintai lebih dulu mencintai lebih dulu gue udah pusing udah pusingnya mekerja pusingnya mengatain orang oke cinta sama orang ada gue kayak gini kamu mah kayak gini ini semuanya nih satu studio ketawa guys fun fact gue gue orangnya dicintai eh gimana? gue lagi mikir merinding gue langsung layar gue langsung merinding tenangin lo tenangin diri lo don't make a move oke apa? gak usah dicintai atau mencintai iya and why? gue suka banget dicintai dulu bahkan gue kalo bisa gak usah cinta-cinta amat lah yang mencintai gue karena kalo gue mencintai adalah job yang mahal banget harganya gak ada yang bisa bayar gue untuk itu bukannya lebih indah mencintai ya daripada dicintai itu harus artinya bu maaf maafin gue kalo gue mencintai sih gue juga mencintai ya kalo yang dicintain bikin Adam merahangnya lucu gak apa-apa kalo yang gue liat pengen gue bener ya gue iya bener 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 ya kalo yang gue cintai betulnya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini tadi itu kalo mau dilana bikin nafsu iya bener gue ulek siapa gue ya eh lu belum pada jawab udah udah mencintai lu mencintai lu mencintai kenapa mencintai karena gue personally kalo gue kalo gue dicintai duluan biasanya gue gak gak bisa gak nafsu gak ngamut aja harus gue mencintai duluan kalo dicintai doang mahal ya kayak jijik kampung gitu iya iya jadi kayak gak ada tantangan lagi gitu gak gue gak gitu ya men kalo itu lo pengen tantangan aja gue kalo ada cinta sama gue kayak gini iya simsini nyapur lu gitu eh gak udah-udah ini dikocok mulu terakhir ini mbak juga bilang dong doyan lu demen aja yang ngeliat gitu terakhir ya iya pilih laki-laki untuk menjawab pertanyaan ini wanita karir atau wanita rumah tangga emang enak terakhir-terakhir sih lu laki di sini oh lu berdua pilih laki-laki laki-laki pilih laki-laki lu mau wanita karir apa yang rumah tangga gua wanita apapun yang diinginkan sama wanita tuh kan gua udah tau dia pasti dijawab itu karena dia wise banget wanita apapun wanita apapun maksudnya kalo wanita aja ingin eh di rumah nih yang lagi nonton nih dia ingin berkarir gua yang hayu gitu kalo pengen dirumah hayu iya kan udah bilang apapun yang dirumah yang lucu udah kayak gini gue 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 yang lagi kerja kayak gini gue 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 jawabnya apapun gitu gue nanti ceweknya mau kerja gak apa-apa mau dirumah gak apa-apa gitu yang penting diomongin dulu sih yang penting cewek gitu ya yang penting yang di diskusiin juga sama pasangannya yang penting ngobrol jangan kerja main berangkat kenapa kemana lu iya tiba-tiba kerja ilang untuk mendapatkan privilege itu dari Angga Yunanda kalian harus kalo ketemu Angga Yunanda pura-pura cuek jangan keliatan terlalu cinta oke geli orang lu tuh geli tau gak lu siapa tau kan ada kemungkinan eh maaf kak Shainina bukan gitu kak eh pas yang merah kayak gue gue belum tuh jangan lupa nonton film Dua Hati Biru mulai tanggal 17 April di bioskop see you di bioskop terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID selamat menikmati